selamat menikmati tahap pertama dalam pembuatan kue au yaitu dengan mengukus kue beras nah ini adalah hasil pengukusan kue beras yang sudah didiamkan selama satu hari setelah tepung beras tersebut didiamkan selama satu malam lalu dibiskan dengan air yang agak hangat hingga adon tersebut bisa dibentuk kemudian setelah proses pemibisan dengan air hangat tadi selanjutnya proses penyaringan proses penyaringan ini yaitu dengan menggunakan saringan saring tepung beras tersebut hingga sampai menghasilkan adonan yang lembut setelah adonan tepung beras tersebut lembut lalu berilah sejumput garam tambahkan serbuk vanli sebagai pengganti dengan pandan agar menjadi wangi tahap ke-2 tahap ke-2 siapkan gula merah yang sudah diiris-iris menjadi lembut kelapa yang sudah diparut sampai lembut setelah adonan tepung beras tersebut kemudian satukan gula merah yang sudah diiris-iris tadi dengan kelapa yang sudah diparut satukan hingga sampai merata selanjutnya panaskan gula merah dan kelapa yang sudah diparut tadi di atas kompor aduk-aduk hingga rata hingga menjadi lembab serta berbutir-butir selamat menikmati siapkan daun pelepah pisang dan tusukan untuk membongkus kue awum selanjutnya tahap ke-3 yaitu proses pembongkusan kue awum proses pembongkusan kue awum yaitu dimulai dengan melipat daun pelepah pisang lalu berikan tepung beras ke dalamnya setelah itu tambahkan adonan penten kemudian timbun dan tusuk daun pelepah pisang tersebut dengan tusukan selanjutnya setelah proses pembongkusan lalu masukkan kue awum tersebut ke dalam panci lalu tutupi dengan kain kukuslah sekitar 45 menit setelah proses pembongkusan selama 45 menit inilah hasilnya tara akhir perjumpaan selanjutnya kue awum pun siap untuk dihidangkan dan siap untuk menikmati selamat mencoba selamat menikmati